Kita sebulan sampai lebih 30 kali pentas loh mas, siang malam, siang malam. Yang saya dengar, punya kontrak rekaman sama label Jerman juga? Itu satu album, satu album keadilan. Jadi produk di Jerman. Tidak akan kuserakan pada gambar yang durhaga. Kita sama-sama tahu gitu, banyak yang menganggap juga bahwa musik itu adalah haram. Dan sementara Nasih Daria sendiri sudah dari tahun 1975 mungkin sering mendengar anggapan seperti itu. Dan tetap konsisten berkarya. Perspektif dari Nasih Daria sendiri melihat anggapan positif. Seperti apa mungkin satu-satu. Di Jerman, kita pentas ada salah satu personurannya Mas Dadi Amin. Tasnya itu kopernya terbang pesawat. Sampai ke ilang dunia. Halo, balik lagi bareng gue Sidhu Alpito di SinduScoop episode Ramadan. Spesial banget nih, karena pada bulan yang penuh berkah ini, saya datang ke Semarang untuk bertemu dengan Nasih Daria. Terima kasih Nasih Daria. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang baru tahu sedikit, mungkin ada yang belum tahu. Nasih Daria ini adalah grup kasidah modern terbesar di Indonesia dari tahun 1975 sampai hari ini. Kalian bisa bayangkan beberapa puluh tahun eksis sampai udah bergenerasi sampai ke tiga ya. Sekarang ya. Jadi dari 1975 kemudian masuk ke generasi kedua di tahun berapa tuh? Kira-kira. 80-an. 80-an. Kemudian di generasi yang ketiga tahun berapa tuh? Saya masuk 2014. Tapi yang generasi ketiganya dari tahun 2000-an atau dari 90-an? Ada. Ada. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Itu udah panjang sekali ya. Dan selama puluhan tahun itu pula, Nasih Daria mempertahankan konsep dakwah secara musik. Mempertahankan bagaimana lirik-lirik yang berbicara soal moral, soal aklat-aklat dalam perspektif Islam. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa begitu lenturnya juga Islam, para perempuan mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Berkesenian dan bahkan mengeksplorasi banyak sekali tema-tema lagu. Kemudian udah punya lebih dari 30 album dan rekaman lebih dari 400 lagu itu luar biasa banget ya. Untuk musisi di Indonesia. Saya nggak kebayang kalau musisi-musisi hari ini gitu ya. Generasi saya gitu kayak rekaman sampai 400 lagu tuh gimana ceritanya ya. Ini langsung saja nanti kita pulik lebih dalam ke Nasih Daria. Selamat menonton. Terima kasih. Bunda, Rin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dengan Mbak Nazla ya. Nazla. Nazla pakai Z ya. Oke. Bu, ini mungkin dari yang dalam tanda kutip senior ya. Walaupun masih tampak muda ya. Padahal Bunda nih Bunda bisa. Amin. Bunda, diceritakan dong Bunda. Awalnya bisa bergabung dengan Nasih Daria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya bergabung dengan Nasih Daria ini sebelum Masih Daria. Sebelum ada Nasih Daria. Sebelum ada Nasih Daria. Karena Bapak Aji Mommel Zen ini, Al-Mahho, Sang Pendiri Nasih Daria ini adalah, Beliau adalah guru kiro'ah, guru Al-Qur'an. Jadi di sana di kampung di Kauman Mustaram, Pirmat 8 Semarang, Itu ditampung untuk mengaji Al-Qur'an, Mengaji Hadis juga kita-kita datanya. Ya di situ, karena Bapak ini seni baca Al-Qur'an, Jadi lagu-lagu ini pinter sekali beli. Jadi anak-anak, anak judi ini dilatih dengan lagu-lagu. Kalau bisa lagu Al-Qur'an, bisa ngaji, pasti bisa nyanyi. Tapi kalau bisa nyanyi, belum tentu bisa ngaji. Makanya di situ setelah bisa ngaji, Bapak ini mencoba dilatih dengan lagu-lagu. Ambil dari Mesir-Mesir. Ternyata, Aga Menter kok mampu, Dicoba mampu, Terus dikembangkan-kembangkan. Waktu itu masih pakai Rebana. Pakai Rebana. Dan namanya belum Nasidaria. Namanya Al-Yakin. Itu Rebana. Jadi grup Rebana. Tapi sudah ada Pianika yang ditiup. Yang ditiup itu. Terus lama-lama kelemahan. Berkembangannya zaman. Dilatih dengan musik. Waktu itu. Bapak Bali Kota Imam Subarto Esya. Bali Kota Semarang ya. Itu melihat ini grup perempuan yang pakai Rebana. Dan pakai ini itu. Terus diberikan organ. Keyboard gitu ya. Keyboard ya. Dibilikan keyboard. Itu dilatih. Terus suatu hari lagi ada Rokok Sium. Rokok Sium dari Kudus. Sium apa? Jamubol ya. Sium. Dan Jamubol itu memberikan Bass Gitar. Lalu berkembang dengan Keyboard sama Bass Gitar. Ditambah lagi dengan Kendang. Seruling. Jadilah di. Bikin. Orang Sembilan. N-A-S-I-D-A-R-I-A. Nasidaria. Dinamakan Nasidaria. Nasid adalah nyanyian. Ria adalah gembira. Nyanyian yang penuh gembira. Nah, ini saya kan lahir jauh di bawah generasi pertama kali Nasidaria ada gitu ya. Maksudnya. Tapi mungkin tumbuh juga dengan lingkungan yang. Ya kita tahu lah semua lagu Nasidaria itu menemani ya. Jadi pernikahan apa segala macam gitu ya. Saya penasaran itu ibu-ibu zaman itu dulu, belajar instrumennya atau tidak, apa dilatih dulu? Dilatih itu undang guru juga. Oh, dan kalau lihat video-video yang dulu tuh keren juga ya pakai gitar-gitar rock gitu ya, modelnya. Gitarnya kayak gitar-gitar. Biasa, bias kitab biasa juga. Sekarang berkembangnya zaman, ditambah orangnya, juga personenya tambah, tambah ada gitarnya. Cuma bas-gitar. Oh nggak pakai gitar yang awal ya? Gitar listrik nggak pakai? Enggak. Bas-gitar sama kendang, seruling, sama drum dulu. Setelah drum, kalau pakai drum tuh kasih drumnya hilang. Maka diganti, drum ini diganti dengan biula. Kita mengundang guru dari RRII Semarang, melatih dengan biula itu, akhirnya drum disikirkan ganti biula. Itu latihan berapa? Lama, lama juga ya. Karena satu minggu dua kali, waktu itu. Kalau waktu itu juga metodenya agak beda sama yang sekarang, kalau dulu di asrama ya semua ya? Di asrama semua. Kalau sekarang, di rumah masing-masing karena sudah punya suami, tapi digumpakan dulu. Misalnya, besok hari Raku gimana kalau latihan? Kalau memang semua bisa ada waktu semua, kompak bisa jadi. Kesini tuh kalau sekarang ya? Iya, kesini. Kalau memang jangan hari Raku misalnya ada, saya ada acara diganti hari ini aja, kita kompakkan aja. Kamu sawar dulu, kompaknya biar bisa kumpul. Semua itu kapan? Nah, itu terjadi bisa dikumpulkan disini. Jadi selalu kompak. Nah, saya penasaran nih kalau yang ibu-ibu nasi daria gitu ya, mumpul, terus kan pada bisa main instrumen tuh. Kadang ada intermezzo-nya gak sih? Bawain lagu-lagu di luar kan? Misalnya kayak lagu pop yang ini enak ya? Coba menginci benar bareng. Iya, iya, pasti. Ada ya gitu-gitunya ya? Kita juga melayani, bukan melayani ya, apa ya namanya? Maksudnya memenuhi permintaan dari rumah cari-rumah cari misalnya. Ada danduknya kadang-kadang. Tapi kita danduknya mengambil dari trauma. Jadi danduknya kan berda'wah. Yang liriknya lebih sesuai gitu ya? Iya, kita juga sering membawakan lagu-danduk. Jadi kalau memenuhi yang hajat ini minta ada danduk misalnya. Kita danduknya membawanya dari trauma. Oke. Tapi memang dari dulu konsepnya semua player-player pun perempuan ya, Bu? Iya, asli. Asli perempuan. Ada alasan dibuat itu gak sih? Memang dibuat perempuan semua. Jadi biar adakah aneh dari nasi daria. Dari grup-grup yang lain kan belum ada. Waktu itu cuma nasi daria satu-satunya di Indonesia. Oke. Ini mungkin geser ke generasi kedua ya. Ini masuk tahun 80 yang sebenarnya mungkin juga pas lagi gede-gede generasi daria juga ya, Bu. Itu masih kayak dulu gimana audisinya atau seperti apa proses masuknya, rekrutmennya gitu? Kalau saya waktu itu, Bapak Aji Mahmaran kan mengajari kilawah di daerah sini ya. Di daerah saya juga ini ya, termasuk di Gunung Papi ya. Terus Bapak Aji Mahmaran itu kan mengumumkan siapa yang punya suara boleh coba mendaftarkan di nasi daria. Oh, betul. Terus saya mencoba, mencoba mendaftarkan di kawaman musteran. Di tes di situ, di tes pilawah, di tes nyanyi juga. Alhamdulillah di tering. Tapi udah di tes main instrumen belum? Belum. Masih 0. Masih 0. Kalau instrument masih 0. Akhirnya gimana belajarnya? Belajarnya ya di asrama. Di asrama kan. Oh, waktu itu masih asrama ya? Beda sama generasi yang 9 koreksi mungkin ya. Generasi 2 masih asrama. Itu? Ya. Di kawaman itu ya? Ya. Kita dipanggilin guru musik. Terus kita juga melatihan tiap hari terus. Melatihan terus. Setiap ada kesempatan. Setiap ada kesempatan. Satu ini anak di situ kan tidak hanya cuma satu musik. Harus bisa dua sampai tiga anak musik. Oh, jadi ya tadi sempat ngobrol juga ya kan. Kalau waktu zaman itu gitu ya, itu ada sistemnya rotasi gitu ya. Kayak misalkan abis main gitar, main apa, tuker tukeran gitu ya. Karena semua vokal. Jadi misalkan yang tadi began ini harus nyanyi. Ada yang gantiin kan gitu. Berarti itu lumayan dong belajarnya gue. Kayak misalkan main gitar kan juga gak gampang gitu kan. Tapi kita kan belajarnya juga tiap hari di asrama kan. Kalau kita gak belajar akan lebih bersendiri. Dan itu semua lagu? Kan banyak banget tuh lagunya gimana belajar? Iya tapi kan gak semua dipelajari. Paling yang kita yang tampilkan gitu. Oke. Oke ini menarik banget ya sistemnya udah asrama. Terus asrama musik banget ya tiap hari bu ya latihan ya waktu itu ya. Ini penasaran juga nih. Mungkin ada sedikit nakal nih pertanyaan saya nih. Dulu tuh di asrama semua ada senioritas gak tuh kan? Ada generasi yang bawah ada ya. Yang jaman ibu. Gimana tuh? Di situ. Ada yang kecil. Yang baru masuk di. Di atas dulu lah nih sama yang senior-senior nih. Pasti. Pasti. Dikerjain gak tuh misalnya kalau ada yang baru. Gak. Waktu itu gak ada kerjain ya. Pokoknya kita kerja sama aja. Gak ada yang nakal kok. Oh ada. Baik-baik semua. Siapa tau dikerjain ini baru masuk nih gitu kan. Nah. Barah justru yang senior-senior ngelatih yang masih baru gitu. Anak baru di situ dilatih juga sama yang seru banget. Ada kenangan gak kalau waktu di asrama tuh kesemuannya seperti apa sih? Saya gak membayangkan sih. Latihan musik tiap hari bareng terus gitu. Ini konsepnya lebih strict daripada main band gitu kan. Main band aja mungkin ketemunya pas dipanggung aja gitu. Atau ini tiap hari latihan gitu kan. Seru-seru banget. Kita akan terus kadang ya namanya kumpul ya tiap hari ya. Bercanda kadang-kadang ya apa. Terselisih paham juga ya. Apa biasanya itu? Ya pasti tau. Misalnya. Lu itu pals kok itu. Canggih itu tau. Gini. Misalnya. Saling mengisi gitu. Saling mengisi gitu. Tapi kalau dari lagu. Itu udah dipilihin ya. Ada gue bahasa mau ini juga gak sih? Kalau dari Nansi Dariah. Karena kan kalau saya lihat dari penulis-penulis lagunya kan. Almarhum Kori. Ya. Ada beberapa nama yang. Yang cenderung. Apa ada yang. Personel menciptakan juga. Atau gimana tuh? Ada juga. Dari personel juga ada. Ya. Juga dari. Bapak Haji. Bukhari Mas Rudi. Itu. Banyak banget. Yang dari sana itu. Yang. Lagu-lagu. Misalnya ke satu nama. Kita latihan. Latihan lagu apa gitu. Kita baru-baru latihan. Sampai sebisanya. Misalnya sehari itu. Satu lagu aja belum bisa. Ya. Harus. Diselesaikan besok lagi. Harus sampai. Sampai bisa. Oke. Dan. Dulu tuh gimana sih. Sistemnya kan. Lagunya sampai ratusan. Terus. Saya gak bayangkan sih. Apakah setiap bulan ada lagu baru. Atau gimana? Ya gak setiap bulan ya. Kalau dulu. Dulu itu. Tiga bulan. Empat bulan itu. Rilis satu album. Oke. Satu tahun bisa. Tiga kali. Bisa empat kali. Bisa empat album. Berarti. Bener-bener. Gak ada waktu kosong ya. Setiap ketiga. Di tahun. Sembilan buluan. Yang kesini aja. Yang agak lambat gitu. Oh. Ya kayak. Belum lagi manggung. Belum lagi rekaman. Gitu ya. Terus belajar lagu baru. Padat banget ya. Ya. Padatuh. Waktu itu. Oke. Mbak Nasla ini. Menarik ya. Karena. Ini jatuhnya. Mbak Nasla. Satu band. Dalam kadang kutip. Sama ehangnya gitu. Misalkan. Situasinya. Jauh banget gitu. Di panggung. Biar kelihatan. Mudah sendiri. Ini gimana. Proses dulu. Maksudnya gimana kalau Mbak Nasla? Maksudnya. Saya ini masih termasuk keluarga. Dari. Masi Daniela. Dari ini ya. Cucunya pendiri ya. Iya. Cucunya pendiri. Anaknya manager sekarang. Gitu kan sekarang. Oke. Agar Mas Daria tidak terputus. Jadinya saya ikut Mas Daria. Oke. Kalau yang paling muda sekarang berputuk apa? Di Mas Daria. Baru masuk kemarin itu masih kelas 2 SMA. 2 SMA. Itu udah. Oh pas. Corona ini. Maksudnya rekrutmen ya. Rekrutmennya ya. Oke. Kita kehilangan 1 SMA. Oh yang sebelumnya. Yang meninggal ya. Pada bulan sebelumnya. Jadi. Jadi ada. Generasi selanjutnya yang masuk untuk mengambilkan. Gitu. Oh. Nah itu. Gimana kalau mbak. Nah setelah sendiri. Mengisi. Maksudnya apakah. Vokal dulu. Belajar juga. Atau. Atau. Yang kosong apa nih. Gitu. Saya belajar vokal dulu. Oke. Karena. Kosida itu termasuk. Gitu. Lumayan ya. Lumayan. Susah ya. Terus yang. Tamborinnya. Tamborinnya pengalir. Diajarin bunda-bunda juga. Oh. Oke. Kemudian yang personil terbaru tadi. Udah bisa. Main keyboard kalau dia. Atau. Sudah bisa jadi. Naspera itu. Ada regenerasi. Ada wadah untuk regenerasi. Namanya. Ezure. Jadi disitu. Mereka juga dari awal. Iya. Untuk diajarin. Segala macam musik. Jadi. Lalu kalau misalnya. Ada nasi daria. Ada yang berhalangan. Ya itu. Untuk. Ini. Ini sistemnya. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Kalau. Nasi daria ini. Punya semacam. Pembibitan lah. Dari. Dari yang paling kecil. Kasidatan Panama itu ya katanya. Ya. Jadi. Ada yang Kasidatan Panama itu. Mungkin. SD gitu ya. SD. Atau mungkin. Para remaja gitu. Dan kemudian. Kalau misalkan. Udah cukup dewasa. Dan masih. Meneruskan gitu. Itu masuk ke Ezura. Ezura ya. Ezura jadi berapa orang? Sekarang. 8 orang. 8 orang. Terus kemudian. Nanti kalau udah dari Ezura. Naik lagi ke nasi daria. Yang keyboardis tadi itu. Diambil dari Ezura itu. Iya. Oh oke. Jadi. Ini. Ini kalian sih. Jadi udah menciptakan. Semacam ekosistem sendiri gitu ya. Untuk. Untuk gak kehilangan. Bakat-bakat gitu ya. Ini. Saya jadi inget. Kayak akademi sepak bulan ya. Ada latihannya dari kecil. Terus kemudian. Masuk ke tim ini. Gitu-gitu ya. Oke. Ini. Luar biasa banget. Saya juga baru tau. Ternyata. Gimana manajemennya. Untuk mengelola. Segitu banyak orang gitu. Oh begitu. Ternyata banget ya. Ternyata banget ya. Gimana lo manajemennya. Mungkin Mbak Nasla deh. Yang sekarang. Ikut. Ngurus juga gitu. Di balik layar juga gitu. Jadi sekarang kita harus. Membuat persiapan ya. Sebelum. Jadi sedia payung. Sebelum jam. Oke. Jadinya. Ya harus persiapan. Yang adik-adik kecil itu dilatih juga berarti. Dilatih juga. Di bawahnya Ezura masih ada. Kesini. 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 Untuk latihan. Oke. Ya kayak les musik gitu ya. Iya. Oke. Oke. Jadi satu-satu. Di undang. Guru. Les. Kayak gitu. Nanti. Ada waktu. Untuk berkumpul. Latihan kesini. Oke. Luar biasa sekali ya. Ini. Bahkan ya. Kemarin saya kan. Sebelum ke. Semarang nih. Banyak banget nonton video-video. Nasi Daria. Terus kemudian. Banyak juga baca. Salah satu yang menarik. Adalah. Soal koreografi. Dan dusana. Itu. Sekarang gimana tuh. Mungkin dari bunda deh. Untuk koreografi tuh. Menarik loh. Ada yang. Kalau jaman dulu. Lucu ya. Masih. Maksudnya video-video musik. Jaman dulu. Yang. Berbaris. Jalan pura-pura. Masuk pintu. Ya kan. Atau kalau yang kemarin. Disinkronis itu. Sampai ada atraksi viola juga. Pertama ini. Ngeri banget. Pakai latihan juga ya. Koreografi dari siapa tuh? Ada gurunya juga. Oh. Termasuk ide-ide. Itu tadi. Atraksi dia. Itu, tidak. Memang yang belum ada. Kita mencari yang belum ada. Yang lainnya. Jadi insyaallah. Punya kesan tersendiri. Kalau ngeliat Mas Daria. Oh. Mas Daria. Jadi. Ada. O nya. Jadi ada terpukau Pasti ada pesan Kulang lihat Mas Daria itu pasti Ada pentas dimana Yuk yuk lihat yuk Ada kegiatan lain mungkin Ada kanan lagi yang lain Mungkin Mudah mudah saja Soalnya kan Orangnya sih ini-ini aja Tapi pernah bilang kadang-kadang Kita punya terpukus Saya gak membayang nih Kalau bunda idenya aneh-aneh Nanti bisa ada atraksi Muterin gitar Waktu mudah Kita apa ya Istilahnya Kemayu ya Kemayu itu genit Kalau sekarang Neli ya Nenek lincah Ini yang nyanyi Saya pakai bass gitar kan Nyanyi sama gaya-gaya Ini mesanan saya juga Soalnya tingginya sama Jadi kita sambil Kemayu gitu ya Kalau istilahnya Bahasa Centil Centil Bahaya bass gitar sama Gaya-gaya Gaya tingkah Saya lihat kalau di video-videonya Luar biasa Ini orangnya kayak gini Seru sih ini ya bunda ya Oke Selanjutnya ini Kan Ya belum terlalu lama ya Almaklum Haji Bukhori kan Meninggal gitu Dan itu kan Bendiang Bukhori Dikenal Sebagai Penulis lagu-lagu Nasi Daria gitu Banyak sekali hit Yang lahir dari Karya-karya Almaklum Haji Bukhori Setelah beliau Tidak ada Bagaimana Kalian Kan kalau tadi Regenerasi Performernya ada Nah Ini Regenerasi penulis lagunya Ini gimana tuh Ada lagi juga Selain Pak Haji Bukhori Masurdi Ada juga Budatang-budatang Misalnya Dari Jauh ya Dari kalungan Ada Misalnya Mengirim Lagu Misalnya Dari sini sendiri Dari soljung sendiri Juga ada Bahasa Yang Itu Yang Disini ya Dari Koronya Juga Ada Yang Ada Kriteria Khususus Lagu-lagu Yang Diterima Oleh Masih Misalkan Dari lirik Harus Seperti apa Dari musik Seperti apa Yang Jelas Seir-seirnya Harus kita Da'wah Jadi Kesana Kita Religi Keagamaan Itu Karni Yang Kita Ada Da'wah Lewat Sini Jadi Seir-seirnya Kita Harus Mengandung Arti Dalam Keagamaan Itu Harus Pasti Sarat Utama Itu Jadi Kalau Main Misalnya Main Bercintaan Boleh Bercintaan Tapi Ada Batas-batas Tentu Dalam Agama Misalnya Seperti Itu Jadi Ada Nasihatnya Juga Jadi Setelah Senung-senung Tapi Ada Nasihatnya Kendalikanlah Nafs Misalnya Seperti Itu Berarti Kalau Dalam Menulis Lirik Gitu Atau Mungkin Sekarang Kalau Yang Sekarang Ada Yang Ngirim Lirik Atau Dari Tim Segala Macem Itu Dikaji Dulu Dengan Gimana Itu Melibatkan Ustadz Atau Ulama Juga Ini Boleh Kira-kira Lirik Yang Seperti Apa Dalam Manajemen Sejurus Oke Dan Menariknya Nih ya Baru Waktu Kan Viral Wajah Ayu Untuk Siapa Itu Kan Mengagetkan Kita Yang Generasi Muda Mungkin Teman-teman Yang Gap Cukup Jauh Terus Kemudian Berselancar Di Youtube Atau Kemudian Lihat Di Internet Tiba-tiba Ini Ada Ibu-ibu Pake Hijab Terus Ngomongnya Kampret Yang Duraka Kan Kaget Semua Terus Ini Parodi Atau Seperti Apa Saya Pengen Tahu Langsung Itu Kenapa Lirik-lirik Seperti Itu Menjadi Ciri khas Nasidaria Juga Mungkin Biar Pas Dinyanyi Dikit Boleh Kalian Bunya Ibarat Ibarat Kampret Kalo Wanita Itu Mengincar Mangga Kampret Kaya lawar Kalong Dinyanyi Dikit Kali Supaya Ingat Teman Teman Nonton Lagunya Sat Ini Yang Ini Ini Untuk Siapa Untuk Siapa Saksi Untuk Siapa Wajah Ayu Untuk Siapa Untuk Saksi Untuk Siapa Mata Bagai Bintang Kejora Bibir Tipis Hidung Mancung Kiki Seputi Mudyara Daku Baga Lebak Pergantung Wajah Ayu Tubuh Seksi Pagai Buah Manggaran Oke Yang Reknya Yang Bajian Viralnya Dimana Sih Lupa Dibantu Pagai Diab Hari Kurawat Wajanan Ayu Untuk Semi Yang Beriman Bertakwa Kok Indah Natanya Tidak Tidak Akan Kuserahkan Pada Kampret Yang Durhaga Mangga Sisa Mulut Kampret Tak berharga Dan Terhina Oke Kampret Mengitainya Ingin Mengenyam Manisnya Setelah Dimakan Sedikit Mangga Ditinggal Pernodal Oke Terima kasih Jadi ini Untuk Menggambarkan Tadi Walaupun Percintaan Jangan kebablasan Jangan kebablasan Jangan sampai Menganalogikannya Mangganya itu Di pohon Tapi udah Gompel-gompel Gitu ya Tadi Pasang banget Kalau Wawancara Musisi Gitu Saya baca-baca Liriknya Dan Kebayang gak Teman-teman Kalau Nasi Daria ini Punya Gudang Katalog lagu Yang Temanya Itu Saya sendiri Gak membayangkan Gimana Sebuah Grup musik Gitu Bisa punya lagu Tentang Wartawan Bisa Punya lagu Tentang Kampret Tadi Ini Terus Tentang Palestina Tentang Palestina Sampai Pengantin Perdamaian Sampai Kitanan Kitanan Bom Luflir Sama tema Sama tema Komplet Ini Kadang Kalau dipikir-pikir Ini Band metal Gimana Kalau bahas Bom Luflir Segala macam Gitu Makanya Itulah Tradisinya Nasi Daria Itu yang membuat Nasi Daria Jadi yang terbaik Termasuk-masuk Juga Tertarik Dengan Masa Daria Wah tentu Banget Si Itu sih Kalau tadi kita Ngomongin Soal tema-tema Lagu Itu Kalau Zaman-zaman Mungkin Masih Ada Kaya Haji Bu Hori Apakah Ada Diskusinya Dulu Dengan Beliau Ketika masih hidup Atau Beliau datang Dengan Ini aku punya lagu Ini Tolong kalian Belajar Gimana Iya gitu Ini ada lagu Tolong dipelajari Dan isinya Gini Dijelaskan Bahwa Kenapa aku Membuat Saat ini Seperti itu Diceritakan Nah ini Mumpung Sempat Berarti Mungkin Dua generasi Ini Sempat Mendengar Langsung Ya Dari Kaya Haji Aku langsung Kanya aja Aku beberapa Udah ngulis Lagu yang Pengen tau Termasuk Soal Ratu dunia Wartawan Ratu dunia Saya sendiri Sebagai wartawan Tersanjung Banget Denger lagu ini Apalagi Ini Kayak Mungkin Menceritakan Ada Masyarakat Yang begitu Kuat Dan Itu Ditangkap Gitu Lewat Lagu Ratu dunia Wartawan Ratu dunia Itu Mungkin Kita bisa Ceritakan Waktu itu Kaya Haji Ngomong apa Soal Itu kan Cerita Cerita Wartawan Ratunya Dunia Bisa Bikin Opini Masyarakat Yang Baik Bisa Dikatakan Nggak Baik Apalagi Nggak Baik Itu kan Bisa Membunuh Membentuk Opini Publik Itu kan Dari Wartawan Itu juga Yang memainkan Semuanya Itu adalah Wartawan Maka Hati-hati Dari Wartawan Oke Bahkan Liriknya Mungkin Disenang Dungkan Sedikit Bisa Banyak Ini Asal Bantu Ini Bikin Berdua Semanggal Wartawan Ratu Dunia Ratu Ratu Dunia Ratu Dunia Oh Wartawan Ratu Dunia Apa Saja Kata Wartawan Mempengaruhi Pembaca Koran Bila Wartawan Memuji Dunia Ikut Memuji Bila Wartawan Mencaci Dunia Ikut Membenci Wartawan Dapat Membina Pendapat Umum Di Dunia Oke Terima kasih Itulah Wartawan Jadi Lagunya Kontekstual Sekali Kalau Kita Mungkin Dahulu Konteksnya Koran Kalau Misalkan Sekarang Ini kan Bisa Buat Refleksi Para Penulis Berita Untuk Nggak Nulis Oks Misalkan Jadi Sejak Zaman Itu Nasi Darinya Menyuarakan Wartawan Harus Berpegang Pada Fakta Jangan Menyebabkan Foax Dan Menarik Pinter Wartawan Bisa Memainkan Apa Kata 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 Luar Biasa Karena Ratunya Dunia Makanya Oke Makasih Luar Selah Sekali Bunda Semangat Kebayang Nggak Kalau Lagu-lagu Nasi Darinya Itu Bisa Hidup Sampai Hari Setelah Puluhan Tahun Kita Cuman Berusaha Berdoa Sampai Berdoa Bahwa Semoga Nasi Darinya Lewat Sair-sair Lagu Yang Kita Bawakan Ini Orang Bisa Mengerti Dan Bisa Kolam Baliro Orang Mendengarkan Sair Bisa Menyentuh Hati Jadi Orang Mendengarkan Mendalami Sair-sairnya Lagu Nasdera Bisa Menyentuh Hati Sehingga Bisa Merubah Akhlak Kita Sendiri Termasuk Yang Nyanyi-nyanyi Kita Ini Bisa Kalau Mendalami Sair-sair Nasdera Ini Bisa Membina Memperbaiki Akhlak Kita Sendiri Juga Ada Lagu Pengantin Kitan Segala Macam Itu Memang Memang Diciptakan Untuk Memenuhi Semacam Ada Ada Pikiran Seperti Ya Zaman Itu Kita Bikin Lagu Memenuhi Kehidupan Kebetulan Penciptanya Luar Biasa Jadi Dipaskan Dengan Keadaan Orang Pasti Ada Tanah Orang Pasti Ada Pengantin Baru Pinter Untuk Futuristik Sudah Melihat Kedepan Luar Biasanya Lagi Akhirnya Jadi Nafas Keseharian Masyarakat Sama Lagu-lagu Nasir Nasir Dari Beriringan Gitu Ya Kalau Mbak Nasir Sudah Sempat Ngalam Manggung Sampai Jauh-jauh Kedalaman Terus Misi Sebelum Ada pandemi Dari 2014 Itu ya Paling jauh Gimana Ke Lampung Jambi Wah Gila ya Mas Dara Sudah Jambi Ya Sempat Keluar Negeri Ya Mumpung Jambi Malaysia Malaysia Hongkong Inilah Manusianya Ini Mumpung Menyinggung Jerman Pas banget Saya juga Mau nanya Yang sempat Ngaramin Generasi Satu Dan Dua Jadi Nasir Daria Ini Udah Tampil Di Jerman Dua Kali Malaysia Hongkong Jadi Dan Mereka Udah Sempet Punya Kontrak Rekaman Sama Label Jerman Juga Di sana Direkam Di TV Sana Ya Terus ditayangkan Di sana Itu Cuma Ibu Aja Satu Lagu Tapi Kita Disana Tampil Banyak Disiarkan Di TV Satu Album Satu Album Keadilan Adilan Jadi Produk Di Oke Dan Gimana Waktu Bisa cerita Gimana Waktu Bunda Bunda Tampil Di sana Terus Responsnya Seperti Apa Kalau Mereka Tuh Nggak Tahu Apa Artinya Kita Lagu Apa Artinya Apa Kita Musik Aja Main Biasa Dia Juket Dia Senang Juket Gak Tahu Itu Maknanya Apa Bermakna Apa Enggak Dan Berisi Enggak Itu Sair Itu Yang penting Musik Bunyi Dia Juket Kalau orang Indonesia Yang tahu Ada Kenakan Lucunya Tampil Sampai Atau Mbak Nasla Nih Bisa Ngeliat Ini Ibu Ibu Saya Nih Lucu Juga Yang Saya Lihat Ada Rekamannya Jerman Senang Banget Penonton Itu Pada Juket Juket Bule-Bule Kan Itu Juket 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 Itu Ingat Nggak Saya Nyanyi Kopi Dandu Kacamata Padahal Pakai Kain Kacamata Nyanyi Dandu Apa Kopi Dandu Tidak Tidak Terus Terus Selesai Lagi Terus Saking Asik Tapi Kalau Rombongan Isinya Ibu Ibu Semua Ribet Nggak Lalu Malah Gak ribet Kalau ada Lakinya Yang ribet Kalau di dalamnya ada ribet pasti namanya berkumpul tapi kita bisa diselesaikan dengan musyawarah saja Oh sistemnya gitu Kalau ada perbedaan pendapat Beda pendapat Beda pendapat Kita kumpulkan baiknya gini Tapi baik cari solusi yang terbaik Gitu aja Jadi nggak Nggak pernah sampai terjadi Permasalahan yang Tidak Tapi kalau misalnya kayak Aku maunya main gitar aja gitu Ada lah ya Atau aku nggak mau main itu Atau Boleh-boleh aja Misalnya Ini pegang-pegang Kalau saya Saya nge-press Misalnya saya nge-press Saya nyanyi Ya biar dipegang ini Misalnya contoh seperti itu Ini ngendang Mal nyanyi ini yang ngendang Gak apa-apa Memang harus Ganti-ganti Itu sampai sekarang masih kayak gitu Iya Oke Terus Kalau di monokoli sendiri nggak bisa Karena Ya nyanyi Ya musik Disitulah perbedaannya Dengan yang lain Ini saya pikir Dulu aja Jaman mungkin generasi 1-2 Masih sistem perputar seperti itu Sampai hari ini masih ya Masih ya Terus berarti itu harus belajar terus Ya kayak Bas itu nggak gampang Bajarnya kan Maksudnya menghapal juga Mungkin lagu yang ini Basnya seperti apa Ini challenge-nya disini Tapi ada nggak kayak Mungkin kayak bunda Rin Karena sering main bas nih Terus Jadi Keterusan nih Dengerin lagu apa Jadi basnya enak Atau punya pemain bas favorit luar negeri juga nggak Enggak 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 bisa Enggak bisa bas luar negeri Oh cuma Cuma Masih dari aja Masih dari aja Tapi kalau lagu-lagu lain kadang main Masih dari Masih dari Masih dari Masih dari Terliling 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 Pake tangan kan nggak bisa Itu khasnya Mas Ferry ya Di situ Oke Menang banget ya Dan Sekali panggung bisa Pulauan lagu ya Ya 25 bisa Kalau lagunya panjang-panjang Bisa 20 Kurang lebih di 25 Selanjutnya agak sedikit serius nih Tapi mungkin Jangan serius Kita sama-sama tau gitu Banyak yang menganggap juga Bahwa Musik itu adalah haram gitu Dan sementara Nasih Daria sendiri sudah Dari tahun 75 Mungkin Sering mendengar anggapan seperti itu Dan tetep Konsisten Berkarya Nah Perspektif dari Nasih Daria sendiri Melihat anggapan musik itu haram itu seperti apa Mungkin satu-satu Pernah juga Pernah juga kita main Tentu itu di putus ya Tidak boleh pakai sulit Oke Karena sulit katanya undang setan Oh Ada yang mengatakan seperti itu juga Oke Sampai sekarang pun Ini masih juga ada yang mengatakan bahwa musik itu haram Sampai sekarang pun ada Oke Tapi karena kita Juga diluyuk oleh Mu'i juga Oke Mas Daria diluyuk oleh ulama-ulama Oke Jadi kita Niat kita Niatnya dalam hati kita Niatnya dakwah Lewat sendiri Jadi kita niatnya tidak untuk bermaksiat Tapi untuk memperbaiki akhlak manusia Termasuk kita sendiri Jadi bukan mengajak semuanya Tapi termasuk kita sendiri Harus bisa memperbaiki akhlak kita ini Insya Allah Jadi niat kita tidak yang lain itu Sampai sekarang pun juga banyak masih yang mengatakan seperti itu Tapi karena kita sudah Sudah di Gendek dengan ulama-ulama juga Kita dilindungi juga Dilindungi ulama-ulama Jadi kita Mantap saja Mantap saja Mantap saja Terus lakukan saja Niatmu adalah dakwah Itu saja Mengalir aja Mungkin kalau dari ibu pekas Menanggapinya Menanggapinya Karena kita ini Ya itu tadi ya Niat kita seni Dakwah lewat seni Dan kita juga Sudah Sering kali Minta izin sama Ulama-ulama Juga diizinin Dan Ilmu kita kayaknya Nggak nyampe disitu deh Kalau soal haram Soal musik ya Kita nggak Nggak sampai sedalam itu Mungkin yang paling mudah nih Melihat Malah mungkin paling familiar ya Dengan Ya kita semua tahu sosial Media sosial gitu Itu kan kadang Head speech segala macem Mungkin juga Mbak Nasla Mengalami langsung gitu Instagram atau app Atau YouTube Komentarnya Gimana ngeliatnya Sebagai salah satu Personel paling mudah gitu Tapi tuh anaknya Sekarang saya tuh Tidak pernah yang namanya Mas Dari itu Dibilang Jangan nyanyi Koside gitu Biasanya itu seperti itu Karena mungkin kan kita di jalur yang berdakwah Jadi alhamdulillah kita juga diterima positif Oke Dan dukungannya juga luar biasa ya Maksudnya dari penelma Kalau boleh tahu Basis penggemarnya tak kelola nggak sih Mas Dari ya? Kalau misalkan Slank itu punya Slankers Atau Ada ya Nas Dari itu Sobat Nasi Dari ya Gimana tuh ceritanya? Atau Sobat Nasi Dari ya Dan itu Namanya Sobat Nasi Dari Mas Dari Tapi kalau terkelola penuh ya Insya Allah ini baru Baru rencana Oh oke Dikelola yang seneng Nanti Ada Ke depannya Ada kayak Sempet mungkin gathering Atau Perkumpulan gitu Para kompulasi dari dia itu Sering Ada Sering Kalau kita manggung juga Alhamdulillah Fans tuh banyak yang datang Nah kalau Sekarang sendiri yang nonton Pemanyakan Generasi-generasi Dulu Mungkin generasi-generasi yang muda Di tahun 80-an 90-an Atau Generasi yang sekarang nih Mbak Nas lah nih Banyak yang muda-muda Banyak yang datang Alhamdulillah sekarang malah Tau lah muda itu Malah banyak Yang melihat Nas Dari ya Itu Sejak kapan tuh Atau ada hubungannya Ketika kemarin juga di Jakarta Oh tuh disinkronis Sinkronis itu ya Sinkronis kan anak muda semua Mulai melihat Mulai terlihat lagi Mulai itu tuh Awalnya di Sukabumi Sama Ruru ya kalau salah Di Sukabumi itu ya Keren festival Ya yang di Mana namanya Sukabumi Iya nama daerahnya tuh Kayak Lembah-lembah gitu Dutan Pake Camping Camping Itu Senang banget ya Beda banget pasti kan Dari panggung-panggung Biasanya Iya panggungnya gak ada panggungnya Tanah langsung Alam Tanah sama rumput itu Oke Belok-belok Apa tuh belok-belok Hehehe Becek ya Lecek-lecek Kalau di Desa Kenung-Kadung Belok-belok Tahun 70an itu kan Banyak juga grup-grup Kasih dah lahir gitu ya Bunda Terus tadi Bunda Rind juga meluruskan Kalau ternyata Sekarang lebih banyak ya Lebih banyak sekarang Oke Itu Apa yang membuat Nasih Darian bertahan gitu Ya kita harus paham Karena niat kita Niat kita ini Ibadah Dinianti dengan ibadah Dan kita Niadak lalu kasemi Ya biarkan mereka Mereka untuk Menjauh berdatangan Bermunculan Banyak grup-grupan Silahkan aja Kita jalan terus Oke Jadi kita tidak Terpengaruh Siapapun Kita jalan sendiri Dengan kita sendiri Bahkan Beliau-beliau ini Malah Mengikuti lagu-lagu kita Deoreci Daria Kalau untuk lagu-lagu hit Nasih Daria Yang udah lahir dari Tahun-tahun Tama gitu ya Sebelum Era-era digital Itu royaltinya gimana ya Mungkin Mbak Nas lah yang lebih Pasti Bisa Menceritakan gak sih Kondisinya misalkan Dulu labelnya berbeda Terus Kemudian ada juga Label-label Di Digital gitu Di Youtube Misalkan banyak yang mau upload lagi Lagu-lagu lama Segala macem Itu apakah juga Masih terkelola dengan baik Atau seperti apa Kalau Untuk yang kesintinya Mungkin ke Ini gimana sederian Oke Nanti coba ya Tapi kalau dari Ibu dan Apa Bunda Gimana tuh Melihatnya Kayak Royalty Segala macem Atau kayak sistemnya Yaudah Yang penting Manggu Selesai Mungkin Ya kita malah Kita berusaha Untuk Mas Dari Bagaimana bisa maju Bisa mendapatkan Trend lebih banyak lagi Gimana caranya Jadi Kita mencari Apa Bagat-bakat Atau Kita masih mencari Regenerasi juga Kita juga Untuk Mempertahankan Lagu-lagu kita Yang kita miliki Karena mereka-mereka Grup-grup mana-mana juga Lagunya kita Mengampil lagunya kita juga Oke Jadi kita tetap Bergantung pada Norma-norma kita sendiri Oke Kalau misalkan Kalau ada yang Rekaman pakai lagu Nyerasi dari segala macem Gak di Isinya gitu Ini juga gak Dari pengalamannya Dari pengalamannya Kalau misalkan Nanti sebelum Nanti sebelum Isinya 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 Udah 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 Melewati Banyak sekali Kalau Kalau Masing-masing personil Yang ada disini Sekarang Pengalaman Manggu Paling Atau paling gak Bisa terlupakan Gue itu terlupakan satu-satu Dari 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 Banyak sekali ya Banyak banget Pokoknya Satu aja Satu aja ya Satu apa lima Lima kalau gak bisa Gak apa-apa sih Ya jelah yang gampang aja ya Suatu saat Suatu hari Kita pentas di Perkampungan yang jauh Dari Keramean kota ya Oke Jadi jalannya tuh Tidak bisa dilalui dengan Mobil Jadi kita Sound systemnya Juga di Langsir dengan Kendaraan Kita juga Nge-ojek Oke Nge-ojek sampai ke Pangung Oh gitu Duduknya Nge-ojeknya 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 banyak Iring-iringan juga ya Ya Satu-satu Itu yang paling Luar biasa Ada Itu Paribia juga sih Pake motor Oh Oke Tentu musiknya juga Gak bagus Oh Sistemnya Gak bagus Jadi kita adanya Seadanya aja lah Dikantukkan Karena ya pada silu juga Iya Padahal gak bagus Yang penting kan bisa lihat Bunda Iya Ini kalau dipanggung udah luar biasa Iya saya sering Lumayan cantik kalau dipanggung Cantik dong Kalau ibu Pengalaman tak terlupakan Manggung seberat Ada juga Ini ya Lumayan lucu Asik juga Waktu itu Pernah Manggung di Jawa Timur Waktu mau ke pentas Hujan Derus banget Akhirnya kita Gak bisa jalan ke panggung Karena panggungnya itu Ada di tengah sawah gitu Terus Akhirnya kita pakai meja Dari jalan Masuk ke panggung Dengan melewati sawah itu Pakai meja-meja dari sekolah itu Disusun gitu ya Enggak Dibarisin Iya dibarisin untuk Dilewatin gitu Kita jalan di atas meja Asing kalau Itu juga gak bisa lupa itu Alhamdulillah gak Gak jatuh Sampai ke panggung Alhamdulillah Yang kalau misalkan Di belakang panggung gitu Yang ada Banyolan-banyolan apa Biasanya siapa yang Dikerjain Atau kayak Jadiin bahan lucu gitu Kalau bercanda ya Kalau dikerjain gak Iya maksudnya Di kering 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 Semua orang Oke Pacanya juga Pacanya Kalau Mbak Ngasladi Kalau apa-apa ya Mungkin ada Kerudung ketinggalan Oh Kan gak mungkin ya Kalau gak pakai kerudung Terus sama temennya Disobjek jadi dua gitu Oke Jadi dibagi dua Dibagi dua Karena kan rumah sama lokasi jauh Jauh Pemitas Ada salah satu personer Mas Daryani Tasnya itu Kopernya Terbawa pesawat Oke Sampai ke ilang dunia Terus kita mau pulang Mau pulang ke Indonesia Baru dateng Baru nyampe Baru nyampe gitu Jadi pakaiannya sendiri Jadi Pakai seragam sendiri Jadi dia Pas nyampe Indonesia Udah seteling dunia Baru ketemu lagi ya Baru ketemu 94 ya 92 92 Oh Oke Itu Waktu di Jerman juga Itu kan Sampai saya lihat Di koran juga nulis ya Tentang Ngeliput gitu ya Tentang Nasi Darya Mungkin Masih inget gak tuh Apa Apa lagi gitu Waktu disana kan Saya gak kebayang sih Mungkin biasanya Disini gitu ya Di hadapan publik juga Orang-orang Indonesia Gitu Apalagi nih Bundarin kalo di panggung kan Terkenal Menyapa penonton tuh Ini banget gitu kan Fasi banget gitu Terus kalo menyapa Boleh-boleh itu gimana tuh Waktu itu Saya latihan Latihan Bahasa Cerman Untuk Pasaran saja Misalnya Hanu apa kabar Masih inget gak Lupa Disitu lancar Disitu Disaranya lancar Pulang udah hilang Karena latihannya disitu Jangan-jangan harusnya disitu terus tuh Biar lancar ya Oh iya Kalau video ini mungkin ada ya Bahasa misalnya Selamat malam Kalau Minta lama Misalnya Itu hanya Pasaran-pasaran aja Halo apa kabar Selamat malam tuh Bahasanya apa waktu itu Musikan gak Enggak Takut ditanya nih Kalau Nah Itu waktu Era kejayaannya Nasidaria itu Gimana sih Buat digambarkan Nah ini kan Termasuk Kedatangan saya kan Untuk mengaksipkan nih Supaya Temen-temen yang Generasi muda tau Tahun mungkin 80-an 90-an tuh populernya sepopuler apa gitu Misalkan Tahun 8 bulan tuh Kita sebulan Sampai lebih 30 kali pentas loh Mas Siang malam Siang malam Wah Itu di sekitaran sini Maksudnya Itu dimana pindah-pindahnya Berapa kota Berbagai kota Luar kota Kita gak pulang loh Mas Sampai setengah pulang Ini kayaknya bener-bener band Rock tour gitu ya Kalau di luar negeri gitu ya Sampai berdua-dua Atau Atau Mungkin juga di jalur darat gitu ya Pakai bis Atau Jalan terus 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 Jadi bukan yang pindah pesawat Atau segala macem Kalau keluar jawa Baru pesawat Kapal sudah pernah Oke Terus Itu gimana manajemen waktunya Manggung sehari Sebulan bisa lebih dari 30 Terus Album juga Itu Istirahatnya kapan itu dulu Ya diatur Misalnya ada Kesempatan untuk rekaman Kita rekaman dulu Pas ada Kesempatan Gak ada pentas Kita bisa Untuk Rekaman gitu Kalau kita pentas Udah gak bisa ada Waktu Karena kadang-kadang Kita Sampai 4 hari 5 hari Kadang setengah bulan Kadang 18 hari Ya Misalnya di luar kota Misalnya kan gak pulang Jadi ya Kesempatan Banyak tidur Makan pentas Tudur Makan pentas Itu banyak yang repot gak sih Kau jaman-jaman itu Akhirnya Kau mati aja ya Waktu itu masih muda Itu capek loh Pak Itu capek banget Capek tapi seneng ya Kalau sekarang gak kebayang Gak kebayang Apalagi nyanyi Pulang lagu Ya Tapi kesempatannya Kita seneng ya Yang penting penonton Seneng Kita puas Dengan main kita Perintas kita sukses Itu Kita sudah bahagia banget Jadi kita Semangat banget Bahwa Perintas kita bisa sukses Itu udah Gak merasa capek Kayaknya waktu itu ya Dan jaman itu Kayaknya Pasti banyak yang ngirim surat Segala macam Dukungan Dukungan Gimana mungkin bisa Nostalgia sedikit Gimana Surat di panggung apa Di rumah Macem-macem gitu Bagaimana penggemar Secinta apa dengan Nasi Daria Luar biasa itu Kalau cintanya Sampai sekarang masih Bayang cinta Jadi itu Ya lewat Surat Waktu itu kan gak ada HP Surat itu sampai Menumpuk Untuk Saya itu Kalau baca sampai Sampai sekali Baca harus Balas Harus Sekretaris Sudahnya Baca surat Ada sendiri Ada Mungkin bisa Diceritakan juga Masa-masa itu Dimana misalkan Ada yang sampai mengirim Apa Atau sampai mungkin Menamai anaknya Siapa Ada juga Yang dinamain Anaknya Dinamain Ada Terjelek Dan terhitung Orangnya Masukkan Anaknya Dibanggung Anaknya Dibanggung Alhamdulillah Alhamdulillah Ini bercanda Ini bercanda Ini bercanda Banyak 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 Bahkan Ada yang denger Lirik dari Nasrani Jadi Mu'alaf Karena Mendengar lagu Sair-sair Jadi Lebih mantap Lagi Yakin Lebih yakin Setelah mendengar lagu Membawa perspektif Membawa perspektif yang lebih luas lagi Yang tentang Islam Ya Nah Ini menarik juga ketika Saya Membayangkan The power of Women gitu Perempuan gitu ya Kayak Nasi Daria gitu Banyak personilnya Seluruh personilnya Perempuan Kemudian Menyuarakan Lagu-lagu yang Bertema Religi Bertema Moral Akhlak gitu Dan Gimana Para personil Masi Daria sendiri Melihat Itu Ketuatan perempuan Juga dalam Islam gitu Dalam Berdaqlah Alhamdulillah Karena kita Ini juga Sering Ada pengajian Dinasihati oleh Beliau Bapak Aji Bapak Aji Bukhari Masyarakat juga Kita sering digumpulkan Diberi nasihat Untuk memperkuat ini Iman Jadi kita juga Untuk cazmai Rohan Itu juga Kita Harus diisi Jadi kita Untuk Bagaimana kita Membawakan lagu Itu juga tidak Karena itu juga Seairnya Berdaqlah Tidak harus Usah meresapi Jadi kita Tanggung jawab lah ya Untuk membawakan lagunya Seperti itu Harus kita Melakukan Melakukannya sendiri Insya Allah Insya Allah Berusaha Tapi Ada pikiran-pikiran Misalkan Nasi jari harus Menunjukkan wajah Kekuatan perempuan Misalkan Dalam Berdakwah juga Atau Perempuan yang memiliki Kesetaraan Untuk mengeksplorasi Kesenian yang sama Mungkin dengan laki-laki Ada gak tuh Gagasan-gagasan seperti itu Di Masa awal Oh Enggak Enggak Kebayang Kebayang Seperti itu Karena memang Memang bapak ini Membuat grup ini Dari perempuan semua Biar aman Maksudnya Biar aman Di samping itu Enggak ada yang lain Tapi waktu itu Belum ada Grupian perempuan Terdiri dari perempuan semua Enggak mudah Mengumpulkan juga Tidak mudah Mengumpahkan juga Tidak mudah Jadi Untuk Melestarikannya ini Itu juga tidak mudah Jadi Sulit sekali Tapi alhamdulillah Nah saudari ini Dengan berjalannya waktu Sampai 45 tahun Berkarya Alhamdulillah Masih butuh Masih pentak juga Dan terakhir Kemarin Rilis itu 2020 Ya 30 30 Dan emang bener ya 400 lagi Lebih Lebih Itu Alhamdulillah Masih Terkadang Ada yang lupa gak sih Kayak di panggung Banyak lupa loh Banyak sekali Sering mas Kita yang diingat Yang kita penta saja Jadi kita melatih Yang kita jalan Untuk penta saja Jadi yang lain-lain Penonton Sudah tahu Hafal dengan saat-saat Lagu-lagu yang Dulu-dulu Kita udah lupa Jadi malah Liplo ini Laku yang bunyi Nah Setelah itu Kita kembangkan Kok itu kok Ada lagu itu Dulu Kita laku yang Suatu saat Nanti tentas Kita bawa Kalau rencana Apa nih Dalam waktu dekat Bikin ini Bisa menceritakan Apa yang mau dilakukan Karena kemarin kan Album ke 36 Terus kemudian Nggak lama Apa yang Akan dilakukan Nasi Daria ke depan Sekarang Nasi Daria masih bikin Video clip Masih bikin lagi Lagi baru Yang nanti insya Allah Akan di launching Belum tahu Tapi masih tetap rekaman Rekaman tetap Di sini ya Dan semangatnya Masih sama gak nih Masih sama Masih terus Masih terus pantang Ini ya Habisnya 45 tahun loh Saya belum sampai segitu Masih Mempertahankan Iya Dan Capek gak Kalau sekarang udah mulai Waduh rekaman Jadwalnya Padat Atau Sekarang lah udah diatur Nggak Nggak begitu padat Seperti dulu Jadi ada Penggang waktu Jadi udah bisa Serah juga Jadi bisa diatur Sesuatu Sebaik mungkin Jadi nggak terlalu Capek Seperti dulu Oke Terakhir nih mungkin Gimana masing-masing Personil Nasidaria Mengutarakan keinginannya Kedepannya untuk Nasidaria sendiri Mungkin Harapan Terutama dari generasi pertama Apakah ini akan Terus sampai gak tahu Kapan Diteruskan Atau Mimpi-mimpi apa yang belum Sempat diwujudkan Yang mudah-mudahan aja Pengumat nasidaria Dimana saja berada Insya Allah Mudah-mudahan Mau mendengarkan terus Lagu-lagu Karya-lagu Karya-lagu Yang Semakin menarik Insya Allah Semakin maju Dan semakin dasar Saat-saatnya Insya Allah Bisa Berkenang di hati Pengumatnya Dimana saja berada Insya Allah Langgan terus Nasidaria Oke Menarik Ibu Harapannya Mbak Rasanya Semoga Semoga bisa Tetap berkarya Oke Dan semoga Bisa dikenang Semanjang masa Laku-laku dari Nasidaria Dan Dengarkan terus Syair-syairnya Mbak Nasidaria Semoga Nasidaria masih diberi kesempatan Untuk terus berkarya Membuat karya-karya baru Semoga karyanya juga bisa diterima Oleh masyarakat dengan baik Dan tidak pernah putus Pasidaya Oke Oke Mungkin Penutup Bisa Sedikit Apa yang spesial gitu Lagu yang Lagi apa nih moodnya nih Kayaknya dibawain Atau mau diperkenalkan Lagu baru Atau mau sepenggah Gak apa-apa Bisa Bareng-bareng Masih Masih mengendaki laku apa Aku pengen Perdamaian ya Supaya kita Damai terus Tentu 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 Buat kami Generasi muda juga Mengetahui sedikit Sejarah dari Nasi Daria Teman-teman Selamat menjalankan Ibadah Puasa Semoga di bulan yang Penuh berkah ini Kita semua sehat selalu Sehat selalu juga Buat Nasi Daria Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa Di Sino School episode selanjutnya Saya Sino Alvito Pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh